Ratusan masyarakat di Negeri Lubuatlandua Kebupaten Pasaman Barat menggelar pawai obor berkeliling kampung memeriahkan malam takbiran tahun 1445 Hijriah malam tadi. Masyarakat di Negeri Lubuatlandua melaksanakan takbiran satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena masyarakat di Negeri Lubuatlandua sebagian besar merupakan jemaah tarekat Naksabandiyah, di mana tarekat Naksabandiyah menetapkan satu syawal 1445 Hijriah pada hari Selasa tanggal 9 April. Selain menggelar pawai obor, masyarakat juga menggelar takbiran bersama di masjid dan juga musola. PJ Wali Negeri Lubuatlandua dan Nirilvi menyampaikan kegiatan pawai sudah menjadi kegiatan tahunan, yakni takbiran sambil membawa obor, yang diikuti oleh pemuda dan pemudi di Negeri dan juga masyarakat lainnya. Ini kegiatannya pawai obor dalam rangka berikati dan menjambut dari layan di negeri 1.400 pemerintah. Dan untuk beserta mungkin kurang lebih 250 orang. Routine-nya tentu dari perbatasan-perbatasan negari di bulan 2 wakilnya. Berhubung kegiatan ini digagas oleh para pemudi dan pepundang dari bulan 2, yaitu dominasi oleh pemuda dan pemudi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV